Memilih harness untuk kegiatan panjat tebing susah-susah gampang, karena sebenarnya semua jenis harness dibuat untuk suatu aktivitas tertentu. Meskipun ada pula yang menggunakan satu harness untuk beberapa kegiatan, karena pada dasarnya sebuah harness sudah melalui tahapan quality control yang sangat ketat dengan faktor keamanan yang utama. Tipe pemanjatan seperti apa yang akan kalian lakukan, itu akan menentukan jenis harness apa yang harus digunakan, model, bentuk hingga kenyamanan dan harga tentunya. Berikut beberapa tipe pemanjatan dan harness yang cocok digunakan. 1. Sport atau Gym Harness Biasanya lebih ringan juga digunakan dan hanya mempunyai satu buckle setelan di pinggang serta dua gear loop. 2. Traditional Climbing Membutuhkan harness yang memiliki banyak gear loop karena biasanya membawa peralatan lebih untuk memanjat dibanding dengan sport climbing dan adjustable leg loop untuk memudahkan memakai dan melepas harness. 3. Ice and Mix Harness Hampir sama dengan track harness, hanya dirancang untuk winter atau musim dingin di segi materialnya. 4. Alpine and Mountaineering Harness Adjustable Leg Loops dan Wise Belt-nya lebih ringan dan tipis agar nyaman ketika menggunakan backpack. 5. Harness khusus Harness yang didesain khusus misalnya untuk chanyoning, bathing, kompetisi, big wall, restway, kerja di ketinggian dan lainnya. Seperti halnya peralatan memanjat lainnya, harness dirancang untuk keamanan dan semua jenis harness harus melewati uji kelayakan dari Union Internationale Des Associations de Alpinisme UIA A105 atau European Committee for Standardization N1277 yang secara independen untuk menentukan standar kualitas dari suatu produk. 6. Harness dikategorikan berdasarkan bentuk dan penggunaannya, misalnya stick harness atau full body untuk sport atau restway, anak atau dewasa, untuk berat badan di bawah 40 kg atau maksimal 80 kg. 7. Jadi pilihlah harness sesuai dengan aktivitas panjat tebing yang dilakukan, jangan tergiur dengan model, warna dan harga lebih murah ya, egerian. Terima kasih.